Tabrakan beruntun akibat remblong terjadi di Pitu Masuk Pelabuhan Bakau di Lampung. Kejadian naas tersebut melibatkan delapan kendaraan. Kejelakan beruntun terjadi usai bus penumpang E-Pastar dengan nomor polisi BG7066OI mengalami remblong hingga menabrak enam unit sepeda motor dan satu mobil yang sedang antri untuk masuk kapal. Dari keterangan saksi, bus E-Pastar melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jalan tol Trans Sumatra. Kencangnya laju kendaraan membuat korban tak dapat menghindar. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan tujuh orang luka berat termasuk diantaranya anggota Polri dari Direkturat Narkoba Polda Lampung yang sedang bertugas. Petugas gabungan dari unsur TNI Polri langsung melakukan evakuasi korban ke Puskesmas terdekat dan mengevakuasi kendaraan yang menghalangi pintu gerbang tolkit. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heriful Istiawan, Ainyus melaporkan.